Hai guys welcome to my YouTube channel hari ini aku bakalan bikin tutorial makeup ala aku ini semua makeupnya harganya di bawah Rp50.000 ya guys yuk kita mulai aja semoga kalian suka yang pertama aku pakai skincare aku dari koji san udah beberapa kali aku review produk ini ya guys semoga kalian juga pada setuju sama produk ini dia tuh bagus banget dia tuh dapat mencerahkan wajah aku dan menghilangkan bekas jerawat nah selanjutnya aku mau pakai produk baru aku dari Madam G ini aku baru beli banget baru datang dari Shopee ini aku belinya di Madam G official ini harganya cuma Rp22.000 aja dan bagus banget lihat aja ini gampang banget di blendnya dan menurut aku cocok banget warnanya sama muka aku bagus banget deh guys dia bener-bener ngecover muka aku dengan sempurna pokoknya rekomen banget buat kalian next sekarang aku mau pakai concealer dari Madam G dia harganya murah banget loh guys dia tuh cuma Rp18.000 aja tapi harga murahnya nggak murahan kok dia bagus banget tuh bisa dilihat kan bener-bener bagus produk concealer dari Madam G gampang banget di blendnya dan dia juga dapat meng-cover warna kulit yang tidak merata next aku pakai bedak tabur dari Max ini aku lupa lagi harganya nanti aku cantumin ini yang warna kuning ya guys nah lanjut aku disini bakalan pakai pensil alis dari implora dia harganya Rp8.000 aja nah sekarang aku lagi pakai eyeshadow dari Ines ini harganya Rp34.000 aja eyeshadow Ines ini udah bagus banget ya guys udah banyak banget yang pakai dia tuh cepet nempel banget di kelopak mata dan dia tuh nggak gampang hilang atau memudar nah ini aku pakenya warna merah agak kecoklat-coklatan gitu atau merah marun nah disini aku mix juga pakai warna merah agak terang ya guys supaya terlihat lebih cetar aku mau pakai eyeshadow cream dari sis2 sis tuh lihat jadi ada glitter glitternya gitu dia harganya Rp24.000 kalian bisa beli di Indomaret terdekat selanjutnya aku pakai eyeliner dari essence ini harganya Rp30.000 dan aku pakai maskara dari essence harganya Rp28.000 ini maskara favorit aku banget dengan maskara ini aku bisa ninggalin bulu mata palsu biasanya aku selalu pakai tapi setelah ada maskara ini bener-bener dia tuh bisa mempertebal bulu mata kita lihat aja sampai tebel banget bener-bener bagus dan harganya pun terjangkau ya guys cuma Rp28.000 selanjutnya aku mau shading pipi aku supaya terlihat lebih tirus aku disini pakai shading dari Bio Aqua ini harganya Rp23.000 aku belinya di Shopee kalian juga kalau misalkan mau order bisa tinggal searching aja nah ini juga produk kesukaan aku banget dari Wardah Exclusive ini bedak padet yang bener-bener bisa meng-cover nah ini juga produk kesukaan aku banget dari Wardah Exclusive ini bedak padet yang bener-bener bisa meng-cover muka kita dengan bagus ini harganya Rp58.000 guys tapi dia tuh awet banget aku aja bisa sampai tiga bulanan selanjutnya aku mau tambahin dibawah mata aku ini pakai eyeshadow juga dari Ines ini warna hitam nah sekarang aku lagi pakai blush on dari Viva ini harganya bener-bener murah cuman Rp4.000 aja dan hasilnya juga nggak beda jauh sama merk-merk lain dia bagus banget juga rekomen juga buat kalian yang masih belajar makeup nah sekarang aku lagi pakai lip matte dari ZBR lip matte kalian bisa cek aja IGnya ZBR lip matte dan aku ombre pakai lip matte dari Wardah ini harganya Rp56.000 aja dan terakhir aku pakai high clatter ini harganya Rp13.000 aja aku belanja di Shopee bagus sih guys ini nyata banget bling-bling high clatternya nah jadi deh makeup hari ini wah ternyata dengan makeup makeup harga di bawah Rp50.000 itu bagus juga ya hasilnya kalian jangan lupa coba di rumah jangan lupa ya di like comment and subscribe kalau kalian suka sama videonya supaya aku lebih lebih semangat lagi bikin videonya makasih bye 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 bye